Jika berkumpul, membatal mandi dalam beberapa perkara, contoh, ya teman-teman contoh misalnya ada perempuan haid, eh sorry saya ulangi, ada perempuan berhubungan suami istri. Belum sempat mandi, dari mandi julub ternyata keburu haid, yang berarti kan ada dua hadas ya, terutama julubnya iya, yang kedua haidnya juga iya, maka ini bagaimana Pak Ustadz, atau ada orang yang malam Jumat ketiduran, pagi-pagi hari Jumat, dia bilang sama istrinya, dek dikobok. Tadi malam, atau dikobok. Bapak ini ngerti gak sih? Ya, ini kalau hujan-hujan dia gak fokusnya. Kata istrinya mas, jangankan dikobok, jamah kosor juga gak apa-apa ya. Akhirnya apa yang terjadi? Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah SWT, Hubungan, jam 10 pagi, padahal jam 12 itu Jumata. Nah ini mandinya digabungin Pak Ustadz, mandi junub, sekaligus mandi Jumat. Boleh? Boleh. Satu mandi dengan dua niat. Ya, seperti itu ya. Soal kayak tadi, perempuan tadi haid junub. Atau ada orang junub. Belum sempat mandi, keburu meninggal dunia. Dimandikannya berapa kali? Cukup satu kali saja. Nah ini tentunya, artinya ini boleh ya. Tapi tentunya, ini bukan dalam makna gimana? Bukan dalam makna berarti ini yang bagus, bukan. Artinya kalau memang bisa disegerakan ya, sendiri-sendiri ya lebih abdol. Tapi kalau gak bisa digabungin tadi, gak ada masa.